selamat menikmati semoga yang masih setia menonton video ini diberikan kesehatan baik fisik maupun jiwanya dan selalu diberikan rezeki yang melimpah yang banyak serta diberikan kemudahan dalam menjalankan pekerjaan maupun urusannya nah tentu hari ini Bang J akan mencoba mengulas bagaimana sih cara melatih 5 benar minum obat maka semua keluarga tenaga kesehatan baik yang bekerja di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun caregiver mungkin yang memberikan perawatan pada pasien gangguan jiwa khususnya bisa mengambil manfaat dari materi ini Nah Bang J berharap ya jangan di skip tonton sampai habis dan jika suka like kemudian berikan komentar yang membangun dan tentu berharap subscribe dan aktifkan loncengnya supaya bisa mengikuti berita-berita terkini terupdate tentang kesehatan jiwa nah mengapa belajar 5 benar minum obat itu sangat penting kadang orang-orang atau pasien yang mendapatkan obat itu seringkali tidak patuh atau tidak termotivasi untuk minum karena ketidaktahuannya nah sehingga pada kesempatan kali ini Bang J akan membahas apa sih sebenarnya 5 benar minum obat itu dan bagaimana tujuannya kenapa kita harus tahu 5 benar minum obat dan tentu ketika kita mau belajar 5 benar minum obat apa saja yang dibutuhkan juga ketika kita belajar 5 benar minum obat bagaimana langkah-langkahnya tentu kita sebagai tenaga kesehatan wajib tahu bahwa pasien ini membutuhkan informasi yang tepat nah juga ketika seseorang sudah tahu 5 benar minum obat kira-kira tandanya seperti apa ya seperti itu nah tentu pasien ketika sudah mengerti ini dia akan mempunyai pemahaman yang bagus kemudian juga harapannya bisa mendukung program pengobatan jadi kejadian putus obat ya tanpa seizin dokter itu tidak terulang-terulang-terulang lagi dan juga harapannya dengan mengetahui 5 benar minum obat ini tentu juga pasien tidak ada rasa khawatir ya rasa takut akan badannya rusak karena obat itu kalau obat itu bisa bikin ketagihan atau kecanduan nah itu tidak terjadi lagi kenapa? karena memang sebagian besar pasien mengungkapkan alasan putusiat ya ada yang takut kecanduan atau ketagihan obat nah apa sih sebenarnya 5 benar minum obat? ini kan kegiatan yang dilakukan oleh pasien oleh seseorang tentu yang mendapatkan obat ya nah tentu ketika mendapatkan obat harus diminum dengan benar maka ada 5 benar minum obat nah tentu disini ya benar orangnya ya benar obatnya benar dosisnya benar benar waktunya dan benar caranya nah ketika kita mengajarkan 5 benar minum obat kepada pasien ya tentu tidak hanya sekedar mengatakan bahwa kalau minum obat itu harus diperhatikan benar orangnya benar obatnya benar dosisnya benar caranya dan benar benar waktunya tidak seperti itu tapi harapannya ketika pasien diajarkan tentang obat yang diminum dia mengerti ya mengerti tentang jenis obat apa yang diminum sehingga dia bisa ngecek benar enggak itu obatnya dia benar enggak obat yang dia butuhkan tapi kalau hanya hafal 5 benar minum obat ya tentu tidak membuat pasien itu akan patuh dan mantap untuk minum obat nah kemudian mengajarkan prinsip 5 benar ini ya memang pedumanya bagunya adalah 5 hal ini harus diajarkan walaupun sebenarnya masih ada 5 benar yang benar yang lain nah kemudian kenapa pasien perlu diajarkan 5 benar minum obat tentu kita berharap bahwa pasien yang kita rawat tentu memiliki pengetahuan yang baik tentang obat yang diberikan atau obat yang diminum ya kalau memang pengetahuannya kurang atau mungkin dokter perawat keluarga kurang memberikan motivasi atau pemahaman tentang obat yang diminum sebenarnya tidak bisa disalahkan pasiennya seandainya putus obat meningkatkan pemahaman tentang obatnya kalau dia sudah tahu pasti akan paham nah pemahaman ini yang pada akhirnya dia apa namanya sudah tahu persis resikonya jika putus obat nah tentu akhirnya bisa mengambil keputusan bahwa ruginya jika dia menghentikan obat dan keuntungan dia jika rutin minum obat nah sehingga akan meningkatkan motivasi dia dalam minum obat sehingga menjadi patuh minum obat artinya bertahan untuk tetap minum obat sampai dokter mengantarkan cukup atau pemberian obatnya dihentikan nah memang ada beberapa kasus itu menjadi susit sekali dipertahankan terutama di bulan ke-6 dan 7 pas karawat inap itu masa-masa sulit mereka untuk tidak patuh minum obat sangat sulit mereka menjaga kepatuhan itu kenapa salah satunya memang karena faktor tidak tahu secara persis sebenarnya maksud dari dia minum obat itu apa sampai kapan terus mengapa itu harus diminum dan jika putus apa dampaknya kadang-kadang tidak sampai pasien itu benar-benar mengerti bahwa oh ya saya memang perlu obat itu seandainya saya menghentikan sendiri resikonya adalah mungkin saya akan muncul gejala yang dulu pernah ada nah sehingga kekampuan itu akan terjadi ya parahnya adalah ketika seseorang berhenti minum obat tidak diiringi dengan kegiatan dan sebagainya dan kehidupan sosial yang membaik ya diputus obat tapi kegiatannya juga kurang ya nah kemudian ketika kita mengajarkan ya 5 benar minum obat tentu perlu alat ya kalau kita enggak ada probandus obat atau apa contoh ya sulit ya menceritakan itu ya ranahnya paling rendah orang belum tentu paham tapi ketika membawa benda aslinya atau obat aslinya ya apalagi obat itu adalah obat yang diminum pasien ya tentu akan sangat ya jadi alat yang dibutuhkan untuk belajar 5 benar minum obat ya tentu obat yang dimiliki oleh pasien sehingga dengan bentuk asli pasien akan sangat jauh lebih paham dibandingkan hanya diberikan penjelasan saja nah tentu ketika pasien tahu persis obat yang diminum dan yang dijelaskan itu miliknya maka secara otomatis pasien itu akan mengerti dan memahami terkait obat-obat yang dia minum bahkan dia tahu kapan harus minum obat kapan kapan dia mengatur dosis itu sesuai anjuran dari dokter karena apa ketika menjelaskan 5 benar minum obat menggunakan media obat milik pasien sendiri tentu akan jauh lebih paham kemudian karena obat yang itu diminum ya secara otomatis membutuhkan air minum gelas dan sebagainya kalau memang dia gak bisa dengan air minum ya mungkin dengan pisang nah kemudian akan sangat lebih pas lagi jika dilengkapi dengan poster atau leaflet sebenarnya poster ini bisa untuk mempertegas apa sih pengertian 5 benar minum obat kemudian juga alat-alatnya tujuannya nah sementara leaflet bisa saja diberikan pasien nah kemudian materi materi ini penting sekali kalau kita mau mengajarkan 5 benar minum obat ya seharusnya direncanakan dulu jadi jangan kita ketemu gak siap nanti gak efektif kemudian langkah-langkah latihan 5 benar minum obat itu seperti apa tentu harus dipersiapkan dengan baik sebelum mengajarkan 5 benar minum obat tentu perawat atau tenaga kesehatan mestinya menjelaskan dulu langkah-langkahnya sebelum berlanjut ke apa inti dari materi yang ingin disampaikan misalnya tentu perawat akan menjelaskan bahwa ketika seseorang mendapatkan obat harapannya minum obat dengan prinsip 5 benar yaitu benar orangnya benar obatnya benar dosisnya benar caranya dan benar waktunya nah yang dimaksud benar orangnya itu seperti apa ya tentu dia memang namanya sama dengan etiketnya kalau memang dia masih di rumah sakit pasien itu diharapkan mengkonfirmasi apakah obatnya itu memang obatnya dia atau tidak kemudian juga ketika sudah dikonfirmasi dan benar-benar obatnya maka pasien akan sudah membawa gelas berisi air minum jadi kalau sudah sadar dia butuh obat ketika saatnya minum obat dia akan ngambil minum sendiri tidak perlu perawatnya yang ngambilin nah kemudian jelaskan memastikan benar orangnya itu seperti apa ketika di rumah sakit tentu pasien akan dipanggil dan pasien itu mungkin akan menanyakan apakah nama pemilik obat itu sama dengan gelang identitas yang dia pakai nah kalau di rumah tentu mungkin sudah harus cek sendiri bahwa nama di etiket itu benar namanya dia atau tidak nah kemudian jelaskan obat yang diminum itu bentuknya apa warnanya apa namanya obat itu manfaatnya untuk apa itu penting sekali ya supaya dia paham dan bisa mengenali obat yang dia minum kemudian jelaskan doset obat yang harus diminum dalam sekali minum itu berapa karena tidak boleh menambah atau mengurangi harus pas makanya pasien harus mengerti banget berapa tablet yang harus dia minum kemudian waktunya biasanya minum itu kapan pagi di jam berapa sore di jam berapa kemudian bagaimana juga cara minumnya mungkin saja ada beberapa obat yang tidak boleh diminum bersamaan dengan ketika mengkonsumsi kafein atau kopi dan sebagainya atau mungkin ada obat obat yang memang diminum sebelum makan dan sebagainya nah ini harus dijelaskan kemudian bagaimana cara mengevaluasi terkait 5 benar minum obat jadi kalau memang pasien sudah diajarkan 5 benar minum obat ya harapannya pasien benar-benar tahu pasien benar-benar memahami pasien benar-benar termotivasi untuk tetap minum obat kenapa dia memang tahu persis tahu persis apa yang dia minum itu yang dia butuhkan dan kenapa dia dikasih obat ya memang ada keluhan ada gejala yang harus dihilangkan dan tentu dia tidak akan mengambil keputusan sendiri untuk mengakhiri pengobatannya tanpa seizin dari dokter yang memberikan obat itu nah ketika pasien itu mengambil keputusan sendiri untuk memutuskan berhenti minum obat nah biasanya memang tidak mengerti bahwa dia juga memulai masalah masalah itu namanya penyakit dan penyakit itu hanya bisa berkurang kejalanya atau hilang dengan cara minum obat makanya memahamkan pasien tentang obat yang diminum itu sangat 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 penting memang tidak gampang memahamkan pasien sementara pasien kadang-kadang tidak menyadari dirinya sakit atau ada masalah nah tetapi tidak ada salahnya mencoba dengan penjelasan yang baik insyaallah akan mengerti pasien itu dan termotivasi untuk minum obat nah kemudian berpasi-pasi aktif di dalam minum obat ya pasti karena dia sudah tahu persis itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kali ini semoga manfaat untuk berikutnya di part 9 nanti bang C akan jelaskan tentang bagaimana cara melatih pasien bercakap-cakap untuk mengontrol halusinasi dan tentu harapannya nanti bisa bang C jelaskan terkait apa sih artinya latihan bercakap-cakap ya kemudian tujuannya untuk apa bercakap-cakap itu ya kemudian alat yang dibutuhkan ketika kita mau bercakap-cakap apa ya kemudian ketika misalnya mau bercakap-cakap langkah-langkahnya seperti apa dan tentu dimontrasi cara bercakap-cakap ya pada video lain Bang C membuat konten terkait demo ya roleplay terkait bagaimana melatih pasien cara bercakap-cakap ya supaya lebih jelas nah kemudian bagaimana kita menjelaskan ke pasien apa sih hasil yang diharapkan dengan bercakap-cakap itu nah itu kira-kira yang bisa saya jelaskan untuk tema atau bahasan di video berikutnya harapan Bang C ya selalu diikuti ditonton ya supaya menambah pemahaman nambah informasi dan tentu bisa bermanfaat bagi perawat ketika merawat pasien alusinasi untuk meningkatkan pemahaman dan motivasinya nah maka itu tolong di subscribe ya dan aktifkan loncengnya serta jika Anda suka silahkan like ya kemudian berikan komentar yang membangun di kolom komentar ya kemudian selamat menikmati